Langsung aja kita mulai ya Di langkah pertama disini aku ada tepung terigu Ini tepung terigunya aku belian curah aja temen-temen Karena disini fungsinya hanya sebagai lem Jadi disini aku menggunakan sedikit saja Kurang lebih aku cuma pakenya 1 sendok makan aja ya Dan lanjut setelah itu langsung aja aku tambahkan air Dan untuk airnya sendiri tanpa takaran ya Kita kasih secukupnya aja seperti ini Dan setelah itu langsung aja kita aduk Sampai si tepung adonan ini jadi kental ya temen-temen ya Karena kalau terlalu encer gitu Kayak susah banget untuk menempel Jadi saran aku bikinnya yang kental temen-temen Dan ini menurut aku udah pas ya Langsung aja ini aku sisikan dulu Disini aku siapkan kulit lumpia temen-temen Jadi kulit lumpia yang pasaran itu temen-temen Dan isinya itu sedikit banget menurut aku Tapi dari sedikit ini nanti bakalan menghasilkan 2 toples ya Ini langsung aja kita pisah-pisahkan dulu Kita lepaskan dulu aja seperti ini Setelah itu langsung aja kita belah temen-temen Kita belah seperti ini ya Jadi kita belah menggunakan gunting aja Biar lebih cepat Kita akan potong jadi 4 bagian ya Nah jadi kita belampar Kita potong 4 seperti ini Dan kalau bisa jangan sampai double ya Nah ini udah tipis banget Udah 1 lembar Dan lanjut disini aku siapkan ini temen-temen Abon temen-temen Untuk abonnya saran aku menggunakan yang agak sedikit bermerek ya temen-temen ya Mungkin harganya yang diatas rata-rata diatas 15 ribuan Cuman disini aku belinya yang harga 8 ribuan aja Dan ini menurut aku rasanya udah work banget temen-temen Udah enak banget Apalagi kalau temen-temen menggunakan abon yang harganya diatas 15 ribuan temen-temen Jadi kue atau jajanan ini tuh tergantung dari abonnya ya Kalau abonnya bener-bener premium Hasilnya pasti jauh lebih enak Dan juga gak cuman enak aja ya Untuk harganya juga pasti lebih tinggi ya temen-temen ya Jadi dipastikan lagi kalau mangsa pasarnya temen-temen itu kalangan menengah ke bawah Untuk abonnya jangan terlalu yang mahal-mahal dipakainya temen-temen Dan untuk caranya sangat mudah sekali untuk ngelipatnya gampang sekali ya temen-temen ya Ini kita lem aja seperti ini dan jadi ya Udah selesai Cukup simpel kan Ini aku ulangin sekali lagi biar temen-temen juga paham Langsung aja kita taruh abonnya sedikit seperti ini Dan dipastikan lagi untuk kulit lumpianya jangan sampai double ya Ini aku cek dulu Kalau sekiranya double ini langsung aja kita lepaskan dulu Dan ini kulit lumpianya beneran double temen-temen Ini kita pisahkan dulu biar nanti hasilnya bener-bener kriuk Jadi kita pisahkan dulu ya Dan ini udah Setelah itu langsung aja kita lipat jadi 2-3 lipatan temen-temen Caranya seperti ini Kita lipat dari bagian yang paling kecil ya Nah yang paling kecil ini kita lipat 1 2 dan 3 temen-temen Jadi kita lipat jadi 3 bagian seperti ini Setelah itu langsung kita gulung Untuk ngegulungnya dari bagian yang rapi ya Bagian depan kan masih belum rapi temen-temen Nah jadi yang rapi seperti ini Biar hasilnya bener-bener ngegulung Ini langsung aja kita lem Menggunakan tepung teriku yang udah kita buat Dan jadi deh Wow simpel sekali temen-temen Dan durasi pembuatannya juga cukup cepat ya temen-temen ya Jadi 1 bungkus kulit lumpia ini Setelah kita potong-potong jadi 4 bagian seperti itu Itu cuma butuh waktu 1 jam setengah temen-temen Dan itu juga udah selesai aku gorengnya ya Jadi yang suka dengan jajan ini Langsung aja cobain di rumah Dan langsung aja di stok di rumah ya Karena ini awet banget jajanannya Apalagi kalau penyimpanan kita bener-bener rapat Dan keadaan udara ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya Jadinya sebanyak ini teman-teman Wow ini banyak sekali teman-teman Jadi satu bungkus tadi Jadinya sebanyak ini Dan untuk abonnya sendiri masih sisa banyak ya Teman-teman bisa lihat sendiri Jadi buat teman-teman yang pengen buat juga Dari satu bungkus abon ini Teman-teman cukup sediakan Tiga bungkus kulilumpia ya teman-teman ya Dan tanpa bernama-lama langsung aja kita goreng ya Jadi kita coba dulu satu teman-teman Kita ambil satu Nah seperti ini kita langsung aja goreng Kalau dia udah benar-benar mendidih Ini udah mendidih teman-teman Jadi tandanya kita udah paham Nggak perlu mengira-ngira cukup seperti ini aja Dan setelah itu langsung aja kita masukkan sumpianya ya Jadi kita masukkan sebagian seperti ini Lalu ini kita goreng sampai warnanya kuning kemasan ya teman-teman ya Dan aku mau ngingetin buat teman-teman Yang belum pernah subscribe Restart Rup Yuk subscribe dulu di bawah video ini Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya ya Karena masih banyak ide bisnis Ide jualan yang bakalan menanti teman-teman semuanya Jadi dipastikan subscribe dulu di bawah ini Dan jangan lupa untuk share ya Dan ini menurut aku warnanya udah mulai kuning kemasan teman-teman Ini dia seperti ini Ini langsung aja kita angka dan kita tiriskan ya Dan dari satu resep ini kita cuma cukup 2 kali goreng teman-teman Ini sisanya langsung aja aku masukin semuanya Dan kita goreng sampai selesai ya Dan ini hasilnya ya teman-teman ya Setelah aku buat semuanya jadinya sebanyak ini Ini langsung aja aku masukin ke dalam toples ya Jadi toples ini tuh aku menggunakan toples ini teman-teman Toples nastar atau juga toples di starboard ya Jadi seperti ini Dan ukurannya ini kalau gak salah 10x10 dengan tebal 6 cm teman-teman Ini langsung aja kita masukin semuanya Dan ini satu resep menjadi 2 toples ya Dan aku jamin buat teman-teman yang sekarang ini nyobain buat dan jualan Mungkin tahun depan bakalan dicariin lagi sama pelangkannya ya Gak dijamin juga kok teman-teman Jadi maksud aku tuh jajanan ini udah pasti enaknya teman-teman Dan dipastikan lagi juga banyak banget yang suka Dan ini cocok banget untuk ngisi kekosongan saat bulan puasa nanti ya Jadi buat teman-teman yang sering bosenan saat bulan puasa Mungkin salah satunya bikin kue seperti ini ya Lumayan buat isi toples di rumah Ataupun kalau buat teman-teman yang jualan Dan ini langsung aja aku masukin ke toples yang kedua teman-teman Karena 2 toples ini lumayan cukup penuh Tapi gak terlalu penuh teman-teman nanti bisa lihat sendiri Dan ini dia setelah aku masukin ke dalam toples semuanya Jadi memang gak terlalu penuh teman-teman Tapi gak apa-apa ini cukup layak untuk disuguhkan ya Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain Dan untuk tampilan dari dekatnya teman-teman juga bisa lihat sendiri ya Ini cantik banget teman-teman Dan ini dari tampilan aja udah menggoda banget ya Apalagi kalau udah dimakan teman-teman Ini dia teman-teman kalau dari dekatnya seperti ini Teman-teman bisa lihat sendiri begitu crispy-nya ya Jadi sangat crispy banget teman-teman Dan dipastikan lagi ngegorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil ya Buat yang mau rekomendasi toplesnya Langsung aja cek di deskripsi box ya Aku bakalan tulisin dimana aku belinya Jadi cukup sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat Buat yang penasaran dengan rasanya langsung aja cobain di rumah See you ya di next video Thank you, thank you, thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!